Halo Sobat Warta, kembali lagi dengan Warta Bola, berita bola paling update dan terpercaya. Kali ini Warta Bola akan membahas tentang berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu jika kami update video terbaru. Kita langsung ke videonya aja guys, check this out! Ketika pertama datang dari bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe yang berhasil mengukir gol ke-100 setelah mencetak gol ke gawang Montpellier di Liga Prancis. Pertandingan lanjutan Liga Prancis musim 2020-2021 pada Sabtu 5 Desember 2020 berakhir kemenangan untuk Paris Saint-Germain dengan skor 3-1. Mbappe mencetak gol pada menit ke-90 plus 1 menit dan membuatnya mengukir catatan spesial bersama Paris Saint-Germain. Dilansir dari Optagen, Mbappe kini tercatat telah mengemas 100 gol bersama Paris Saint-Germain sejak debutnya pada 2017. Mbappe mencetak 100 gol dari 137 pertandingan di semua kompetisi. Catatan tersebut hanya kalah dari 3 pemain Paris Saint-Germain terdahulu yaitu Edison Cavani, Zlatan Ibrahimovic, dan Pauletta. Berikutnya, masih dari Paris Saint-Germain yang resmi memutus kontrak pemainnya Jesse Rodigues pada minggu 6 Desember 2020. Kabarnya, pemutusan kontrak tersebut didasari skandal secs Jesse dengan teman pacarnya sendiri yang ramai dibahas oleh sejumlah media Eropa. Pemutusan kontrak dari Paris Saint-Germain disampaikan langsung melalui laman resmi klub. Dalam pernyatannya, Paris Saint-Germain dan Jesse telah sepakat untuk mengakhiri kontrak pemain yang awalnya akan habis pada 30 Juni 2021. Paris Saint-Germain juga mendoakan yang terbaik untuk Jesse dalam karir profesionalnya. Selama berseragam Paris Saint-Germain, Jesse mencatatkan 18 penampilan dan mencetak 2 gol. Selanjutnya, ada kabar dari bintang Leicester City, Jamie Vardy yang mendapatkan kartu kuning. Selanjutnya, ada kabar dari pemain Tottenham Hotspur, Harry Kane yang mencatatkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak di pertandingan derby London Utara melawan Arsenal. Pertandingan yang digelari Stadion Tottenham Hotspur pada minggu 6 Desember 2020 berakhir kemenangan untuk Tuan Rumah dengan skor 2-0. Satu gol Kane pada menit ke-45 plus 1 menit membuatnya kini mencatatkan 11 gol pada laga derby di semua kompetisi. Dalam rekor tersebut, Kane berhasil melewati Immanuel Adebayor, Bobby Smith, Robert Pires, dan Alan Sunderland. Saat terakhir, datang dari bintang Liverpool, Mohamed Salah yang berhasil melewati rekor milik Christian Ronaldo di Liga Inggris saat melawan Wolves. Di pertandingan yang digelar di Anfield Stadium, Salah berhasil mencatatkan 1 gol pada minggu 24. Satu gol tersebut membuatnya kini mencatatkan 84 gol dari 131 pertandingan di Liga Inggris. Catatan tersebut lebih unggul dari Ronaldo yang mampu membuat 84 gol dalam 196 pertandingan selama berseragam MU pada tahun 2003 sampai dengan 2009. Di sisi lain, pertandingan berakhir kemenangan untuk Liverpool dengan skor 4-0 atas Wolves. Tiga gol lainnya dicetok oleh Giorgino Wijnaldum, Joel Matip, dan Nelson Semede yang merupakan gol bunuh diri. Itu dia berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa langsung like dan share videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Kemudian kalau kamu ingin kami bahas topik lainnya, bisa langsung komen di bawah. Thanks for watching! Sub indo by broth3rmax